Dalam bab nikah kan ada al-uyufin nikah, aib dalam pernikahan. Aib ada dua, pertama aib yang terkait dengan tujuan pernikahan, yang kedua aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Kalau ada aib yang terkait dengan tujuan pernikahan, kayak tadi kan punya anak, nafkah hibatin, rezeki, dan lain-lain. Kalau aibnya ini wajib dikasih tahu. Contohnya dia misalnya, misalnya dia lemah syahwat. Kasih tahu, saya lemah syahwat. Wajib kasih tahu. Ini aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Contohnya lagi, dia punya penyakit kulit. Yang kalau kambuh ntar kulitnya itu koreng-koreng, kelupas-kelupas. Wajib kasih tahu pasangan. Karena ini terkait dengan nafkah batin. Nanti dia jijik nanti kalau mau ini. Wajib kasih tahu kalau aib gini. Terkait dengan tujuan pernikahan, itu fikirnya. Tapi kalau aib di luar pernikahan, tujuan gak usah kasih tahu. Misalnya dulu pernah apa, pernah ngerampok, pernah apa. Gak usah kasih tahu. Kalau katanya sebagian bilang pernah bersinah, jangan kasih tahu. Gak ada kaitan dengan ini tujuan pernikahan. Disembunyikan rapat-rapat. Seperti itu.